Mohon izin sebelumnya ya, ini kan masih baru merasakan nih, biasanya yang namanya orang menikah itu pasti pengennya disayang sama mertua. Terutama menantu perempuan. Kalau laki-laki mungkin jarang di rumah karena kerja kan. Nah ternyata, eh ternyata gak sesuai ekspektasi kalau kata Ustadz Mo'lana. Ternyata mertuanya gak sayang sama dia seperti anaknya sendiri. Alhamdulillah. Saya tahu, dia tanyakan itu karena Mas Padli merasa dia adalah menantu kesayangan. Berarti mertuanya gak biasa. Pasti mau ngomong begitu. Itu aja. Alhamdulillah. Terus bagaimana nih Ustadz Syamni dalam Islam nih ya, apabila seandainya ada menantu atau mertua ya, yang mendapatkan mereka ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Mohon izin penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtena innaka antal alimul hakimu rabbi syrahli sadri. Wa yassirli amri wahli uqlatan min lisani afqahu qawli wa ja'alli wazirah min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Pernikahan melibatkan banyak orang. Bukan hanya dua insan. Melibatkan pula kedua orang tua. Kedua orang tua sendiri dan kedua orang tua pasangan. Lalu ternyata sebelum menikah berharap ya Allah berikan aku kebaikan daripada pasanganku ini. Begitu pula kebaikan yang ada di sekelilingnya. Maka buat teman-teman sekalian yang belum menikah harusnya menghafalkan doa ini. Harusnya mengamalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairah ma'jabaltaha alai. Ya Allah aku menginginkan kebaikannya dan kebaikan yang ada di sisinya ya Allah. Maksudnya kebaikan orang tuanya, kebaikan teman-temannya, kebaikan pekerjaannya, kebaikan sekolahnya dia. Maka didoakan seperti itu. Karena kita menikah bukan hanya menikahi satu orang. Tapi kita menikah dan terlibat semua keluarganya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya wanita ini. Dan keburukan apapun yang ada di sekitarnya. Termasuk keburukan mertua, keburukan ipar dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu yang belum. Bagaimana kalau udah terlanjur Ustadz. Ternyata di luar ekspektasi banget nih. Ternyata di luar harapan banget. Dahulu saya mengharapkan bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi ternyata setelah menikah. Ternyata dia sangat baik Alhamdulillah. Eh orang tuanya yang kurang baik. Yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran itu diuji. Karena dikatakan bahwasannya. Manusia itu bagaikan kendaraan. Dan setirnya, kendalinya adalah kesabaran. Solat aja tuh butuh sabar. Kalau gak sabar gak pake tumak ninah. Ya puasa butuh sabar. Kalau gak sabar gak ada yang ngeliat kita bisa minum siang-siang. Ya zakat butuh sabar. Kadang-kadang banyak yang harus dikeluarkan. Maka subhanallah semua ibadah butuh sabar. Dan ibadah yang terpanjang, terlama, dan terbanyak ujiannya adalah ibadah pernikahan. Terkadang suami istri sudah baik-baik. Subhanallah diuji dengan mertuanya. Terkadang sama mertua baik diuji oleh iparnya. Terkadang semuanya udah baik eh diuji oleh tetangganya. Tidak mungkin tidak ada ujian kalau kita masih hidup di dunia. Maka yang pertama sabar itulah kuncinya. Sabar kita bisa meledak-ledak kepada mertua. Namun ternyata kita menahannya karena kita berharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mempunyai batasan. Batasan maksudnya apa? Dari awal berkomitmen. Subhanallah teman-teman sekalian tanpa bermaksud mengguruh ataupun mengajari. Apalagi menceramahi kami yang baru menikah ini. Orang tua kami langsung mengatakan sebelum menikah. Engkau terserah mau tidur di pinggir jalan. Mau tidur di bawah tenda. Mau tidur di kontrakan sempit terserah. Yang jelas jangan tinggal sama orang tua. Orang tua kami mengatakan demikian. Begitu pula mertua kami mengatakan demikian. Jangan serumah dengan mertua. Kalau bisa diusahakan keluar jauh dari mertua. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan. Ada kalimat indak di sisimu. Di sisi artinya di dekatmu. Kenapa Al-Quran menyebutkan kata di dekatmu atau di sisimu? Karena semakin dekat semakin besar potensi untuk adanya pertengkaran. Maka subhanallah usahakan menjauh. Yang jauh itulah yang wangi. Yang jauh itulah yang senantiasa dirindukan. Berikan batasan. Yang ketiga. Jadikan mertua seperti orang tua sendiri. Memang beda perasaan. Perasaan kita ini mengatakan. Bukan Anda yang melahirkan saya. Bukan Anda yang merawat saya. Bukan Anda yang mendidik saya. Loh kok Anda ingin diperlakukan sebagai orang tua saya? Hilangkan perasaan itu. Kita manusia biasa. Mungkin muncul. Mungkin kadang-kadang muncul. Tapi kita hilangkan demi apa? Demi kelangsungan hidup. Subhanallah. Kita kepada tetangga saja mestinya berbuat baik. Kita kepada orang lain saja mestinya kita berbuat baik. Menjadikan orang beriman seperti saudara kita sendiri. Apalagi kepada orang yang telah melahirkan pasangan kita. Maksudnya. Mendiri pasangan kita. Membesarkan pasangan kita. Wallahu ta'ala. Ya mungkin ya kebanyakan orang itu ya begini. Pengennya dimengerti. Menantu pengen dimengerti. Mertua pengen dimengerti. Sekarang lebih baik kita mengerti orang daripada kita pengen dimengerti orang. Yang kedua. Jangan juga terlalu berharap sesuatu dari mertua. Tapi kita berikan sesuatu sama mertua. Sampai mertua juga kasih sesuatu sama kita. Jadi kita nih Masya Allah luar biasa. Akan dikasih anaknya. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi buat Ustaz Maulana nih. Apa itu apa? Selanjutnya nih. Sebagai orang tua pasti pengen anaknya yang namanya anak jadi anak soleh dan soleha. Tapi kenyataannya tuh berbeda dari apa yang diharapkan. Ini harus bagaimana nih Ustaz? Mau tau? Mau. Mau tau? Mau dong. Buah jambu, buah naga, buah pepaya, buah manggis, itulah beberapa nama buah. Aduh kirain mau pantun. Pantun dong yang bener dong. Baik gini. Buah semangkah, buah durian. Cakep. Gak nyangka saya keren. Ya udah deh males ah. Katanya kalau misalnya memuji diri sendiri. Ya udah buat jamanan di rumah sabar dulu ya. Nanti kita dengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana tetap di Selamit Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa tidak terima? Sampai jumpa. Lalu share link ke insertlife.com Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut? Klik insertlife.com Slash Lomba Video Transmedia